Pengalaman luar biasa untuk aku, tapi pastinya positif. Aku kebetulan sebeberapa lama kenal sama Mas Darim, cuma baru sekali. Kalau soal Papua, Mas Gari ini sudah hatam. Kita berkali-kali memotret Papua dan mungkin ada kedepatan emosional juga seperti ini. Nonton di Kek Andy ya, kita dua-dua bakal anak-anak itu double-double-double-double-double. Ini sama sebeja. Ini memang sebabkan lebih. Ini film saya paling menyenangkan ya. Ini pokoknya ketawa-tawa semua. Menyanyi, menari, dan banyak peristiwa-peristiwa lucu dibandingkan film-film. Saya memang ingin merayakan 40 tahun ya. Karya itu dengan kekembiraan, ringan, menyenangkan, dan saya sudah ke Papua sejak tahun 1991-1992. Berkarya lima karya yang semuanya cukup-cukup dalam ya. Dan terakhir, Lamen. Dengan lagu-lagu yang sangat kuair dan sangat dalam. Dan merayakan 40 tahun itu enaknya kembali ke kanak-kanak. Karena itu menyanyi, menari, dan berkutualang. Dan segalanya. Biasanya kalau film Indonesia itu, kalau ke sekolah lewat sungai menderita. Ya kan? Karena jembatannya nggak ada. Lalu masakan menderita lah filmnya gitu. Dramatisasi itu perjalanan. Film ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya yang paling penting dari keluarga kita adalah kekembiraan kan. Dalam keadaan apapun juga gitu. Dan semangat kekembiraan itu semangat pengetahuan juga. Dan saya bertemu Presiden adalah semangat mendapatkan kekembiraan. Gak inginan tahuan, cita-cita. Dan juga mendapatkan pengetahuan pada akhirnya dalam perjalanan itu kan. Kira-kira semacam itu. Jadi ini 40 tahun saya dengan dari situ berkarya. Saya terima kasih teman-teman Papua. Saya sekarang ini pengen banget ke Papua. Lihat teman-teman Papua yang nonton karya ini. Dan saya yakin mereka akan ikut menyanyi dengan karya ini. Karena mereka sangat mudah reaktif dengan tari, nyanyi. dan aktif. Dan kenapa memilih Papua? Karena bangka tiga itu ada di Papua juga. Anda akan lihat tadi teman-teman tiga setawan bermain seperti apa? Ya kan? Bapak-bapak teman-teman Papua seperti apa? Dan juga mengajak Aril dan Sita adalah satu kekembiraan juga. Ya pasti kembira yang ada aja ya. Betul. Kayaknya kembira ada di sini. Padahal bukan ikut syuting. Ngobrol aja. Jadi semacam itu ya? Iya. Jadi sebuah kekembiraan keluarga dan anak-anak. Kekembiraan dalam berkutu alam. Dalam keadaan apapun. Dalam perbedaan alam. Dalam pengetahuan dan cita-cita serta keinginan tahu. Itu yang paling penting dari keluarga ini saya. Ini saya bikin film pertama banyak pemainnya ya. Papua lagi kan. Biasanya dikit-dikit ya. Dan saya pertama kali baru kesana. Iya. Iya sekali. Iya. Jadi waktu kita cari pemain itu, itu sangat banyak sekali potensinya disana. Itu kan beragam. Warnanya itu biasanya dari mereka selalu berpengdian. Betul. Seperti yang dibilang Mars dari tadi bahwa setiap kesedihan-kesedihan itu mereka nyanyikan dengan gembira. Itu saya belajar banyak tentang bagaimana menikmati kehidupan, melihat masalah. Disitu saya berkembira juga dan ayat kembali. Kalau pemain ini banyak sekali dari Mas Garim juga sebenarnya ya. Terutama yang choir itu. Itu bukan suster ya itu. Iya itu dia tadi saya udah tanya. Choir itu yang tadinya dia hanya supporting. Tapi ternyata tiap hari juga kita ada shooting. Banyak sekali tadi scene-nya. Dan juga kita jadi macem-macem. Jadi puluhan tahun jadi produser. Tidak pernah sanggup suruh cari lagu yang bagus, jagoan. Dan waktu 6 bulan dan banyak. Eh 1 bulan ya? Iya 1 bulan. Satu bulan, 17 lagu? Iya, 17 bulan. Oke. Itu lagu datang sendiri nggak ada. Mungkin abis ini Mas Garim mau jadi produser. Maksudnya lagunya datang sendiri gimana Mas Oktab? Maksudnya ngalir aja. Datang, ngalir, datang. Nah kalau lagu yang... Mestinya lagu ini nggak ada. Tiba-tiba kok ada orderan lagu ini masuk? Itu... Selalu begitu. Selalu begitu. Iya, iya, iya. Awalnya harusnya berapa lagu Pak? Awalnya sudah banyak sebetulnya. Sebetulnya. Kita tolak. Nah, itu udah diskusi panjang. Udah. 6 lagu tok ya. 6 lagu. Maafin bilang 6. Nggak mungkin Pak Afez. Mungkin 3. Iya. Nanti siapa? Ini lagunya banyak. Oh debat? Oke, 6. Oke, oke. Udah deal 6 ya. Deal. Sain, udah sign ya 6 ya. Sain. Sampai ambil 3-4 pasukan. Iya. Dari tim Papua juga ada. Dari tim Jawa Barat, tim Jogja. Saya punya, saya turunkan semua. Dapet nih 6. Iya. 6 lagu udah dapet ya. Naik 7. Naik 8. Nggak, 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 nggak. Pokoknya tahun-tahun 17. Hahaha. Dan silatanya saya datang ke Papua kan saya nyusul. Hmm. Saya datang tim... Tim kondusinya duluan ya. Ya. Shoting, shoting, shoting. Ya tiba-tiba ada yang datang. Pak, coba dengar kata Mas Jari. Ini masuk ke film. Yang mana lagi. Hahaha. Jadi tembak di tempat ya. Iya, iya. Iya, iya. Pemain yang melawat tadi. Komedian tadi. Oh, ya. Laku Presiden. Iya, 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 iya. Wow. Coba ya. Iya. Dan kan dengar lagunya bagus ya. Oke. Oke. Jadi nggak masalah 17 ya. Yang ini masalah sebetulnya ada satu lagu tuh partnya Binar. Kasian. Musik sudah jadi. Hmm. Jauh sebelum kita ke Papua sudah di OKK. Oke. Kita produsen kalau kerja udah oke, kita jalan. Tinggal rekaman kan. Oke. Yang Binar sendiri nih? Yang di kamar? Kunang-kunang. Yang oke yang sama Ian, iya. Yang sendiri nyanyinya kan. Kalau di studio pas mau rekaman Mas Gari dateng. Nah kalau Mas Gari dateng tuh kadang senang kadang sedih. Kenapa? Ya gitu kan. Dateng ngepain lagi. Nambah lagi. Jadi tiap Mas Gari dateng ke studio deg-degan ya? Nambah lagi. Oke. Ide-nya naggetin. Ide-nya naggetin. Emang kayak gitu? Ehm. Nyanyinya nggak usah pakai musik. Nah Mas, musiknya udah jadi. Gak apa-apa. Nyanyi aja. Terus Dedy. Terus nyanyi aja. Terus nyanyi aja. Maksud saya bilang. Mbak Adil kamu coba ngobrol ke self-help kan. Jadi sebenarnya pengalaman aku syuting film sepeda Presiden ini adalah pengalaman luar biasa untuk aku. Tapi pastinya positif. Aku kebetulan sudah berapa lama kenal sama Mas Garim. Cuma baru sekali akhirnya ada proyek kerja bersama. Udah tau sih seunik apa gitu ya Mas Garim dengan segala ide-ide briliannya. Tapi ternyata workshop yang kita lakukan sebelum syuting itu bukan sia-sia ya? Maksudnya gimana? Bukan sia-sia. Bukan sia-sia, iya. Ehm. Latihan aja. Iya, iya. Karena setiap kali kita syuting kayak. Oke Adil ayo stand by. Misalnya keren-keren kita pada manggil pemainnya. Oke kita scene apa sekarang? Gak tau Adil kita keset dulu aja yuk. Aku juga gak tau. Jadi bener-bener setiap keset kita semua harus ngumpul. Biarin Mas Garim bilang hari ini. Kali ini kita TK adegan yang akan seperti apa. Dialognya ngomong apa. Dan kayak gimana. Om Sona. Dikasih tau siapa? Om Sona. Om Sona itu. Oh casting director. Oke. Itu yang kasih tau nya langsung ke Arno atau ke Papa Mama atau ke siapa? Mama. Mama. Terus Mama bilang Arno? Iya. Terus rasanya gimana waktu dikasih tau? Mama bilang apa tuh? Mama bilang apa sama Arno waktu itu? Bilang emus teman belum sepeda presiden. Hihi. Terus gimana? Terus? Senang. Senangnya gimana? Senangnya kayak gimana? Coba hari itu, hari itu. Iya. Dia bilang gini. Oke. Lupa. Oke. Terus kalau Deddy gimana waktu itu? Siapa yang kasih tau waktu akhirnya berhasil nih? Kalau saya waktu itu ada main HP. Ada main HP? Oh maaf. Lagi serta. Lupa kan Kakak Gomez dalam sama. Yang lebih keras banget. Kok sedih gitu? Iya. Jangan sedih dong. Ini filmnya lucu. Tidak. 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 Tapi lagi sama-sama dengan Arnold. Oh Bitcoin? Iya sama-sama. Terus dia dapat tuh. Itu misalnya dengan dia. Kamu gimana pas dapet kamu gimana Ekspresi Coba contohin Lompat Oke, coba Elias Elias waktu itu dapet pengumumannya lagi dimana Di rumah, di sekolah, di pasar, di beca, di perahu Di rumah Di rumah, lagi apa waktu itu? Lagi main bola Di rumah main bola, rumahnya pasti luas ya Main bola di rumah Siapa yang kasih tau waktu itu? Mama Mama juga kasih tau ya Terus Mama bilang apa? Eh Elias kamu bakal jadi penampil nih Mama yang senang Loh Mama yang senang apa? Kamu yang senang ya? Jadi yang senang siapa? Kau kamu yang senang Gimana rasanya setelah syuting Syuting film ini gimana? Selama syuting film ini gimana? Senangnya, senang kah Sebel, kenal Ada pernah mau marah gak? Waktu itu Di Kali Biru Di Kali Biru mau marah? Kenapa di Kali Biru itu bagus tadi? Iya, iya Kenapa mau marah? Tidak diizinkan mandi Siapa yang gak kasih izin mandi? Kau bebi Astradanya gak kasih mandi? Mungkin karena Astradanya juga gak mandi Jadi sama-sama Kalau nangis pernah gak nangis? Kalau nangis, siapa yang nangis? Siapa yang pernah nangis? Elias juga Kenapa nangis? Kenapa kayu? Waktu itu main di Sorong Terus? Terus Oh, waktu lari-lari yang mau ke sekolah itu ya? Iya Terus? Jatuh ini agak Kesandung Kesandung Oh, kesandung Oke, oke 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 Iyan, coba Iyan Iyan ini Iyan juga joget-joget ya Dan juga Iyan Gimana Iyan ini Pernama kali juga sama Mas Garin ya? Pernama kali juga main joget Lebar Iya Ngerasain gak Mas Garin tidur Waktu ngedirect? Oh, saya Saksi mata nyata ya Gimana ceritanya? Jadi Mas Garin dikasih bawah tidur sama Mas Garin Atau berolah Jadi Mas Garin Pertama kali tidur waktu itu Iya ya Di set di bandara Saya itu ketemu sama Mbak Feby Ada asetada Kan satu-satunya yang ditemu di media sosial Nah, itu dia Karena ketemunya media sosial nih Jadi saya di DM di Instagram Dikirim script Tapi Kecil aja Cuma dua paragraf Oke Dua paragraf ya Dua paragraf Oke Yang tadi yang ada cerita Ada scene ketemu Dinar di atas Oke Oke Jadi saya disuruh Video virtual Kirim di pesan Terus terus beri kontak ke Iyan Hingga gimana Saya di Jakarta Tapi kemudian waktu Dia bagi di Jawa-Jawa Terus akhirnya Saya di Jakarta ketemu Enak sih ternyata di Papua ya Jauh dari Ngarmingar Jakarta aja gitu Jadi menyenangkan Itu sih Oke Sebenernya yang paling seru itu adalah Banyak sebenarnya yang seru Cuma saya baru ingat barusan Jadi saya itu Sudah syuting Sudah kelar duluan gitu Jadi emang sudah selesai scene-nya Dan Saya harus pulangkan di Jakarta Tapi baru pulangnya itu Kayak besoknya Eh lusaknya gitu Jadi Besoknya Nah jadi hari ini Saya berkunjung ke set Setnya set bandara Jadi benar-benar kayak Aduh daripada di hotel sendirinya Karena semua ada di set kan Jadi dia begitu ada yang Ke hotel Mau gak ikut Ikut-ikut-ikut Sudah disana Aduh gak ada makanan Ada segala macem Ya udah Pergilah ke set Dengan Santanya Haa makanan Masih kerja ya Gitu kan Aku udah kelar Terus 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 Susut kemana Satu lagi loh Satu scene lagi Loh Satu sama lagi Satu sama lagi Aku gak mau Wah gitu Karena langsung Ini karena mas Garin Teman saya setuju Tambah scene Karena Kan ada mas Garin tuh Hei mas Garin Oh kok Sudah selesai kan Iya Oh yaudah Udah gitu doang Loh cutra darahnya Belum udah selesai Dan akhirnya udah gitu Aku ditek lagi Satu scene Tidak tau Banyak banget Tapi maksudnya In a good way Iya in a good way Oh kurusnya in a good way dong Keluangnya kan udah jadi Iya 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 Banyak banget Banyak banget ya Kalau pertama Kedengaran kan Kedengaran dong Kalau pertama sih perasaan Johan senang Senang sekali Pasti Karena Ini pertama kalinya Ini pertama kalinya lahir-lahir Oh ini pertama kalinya Oh ini pertama kalinya Pertama kali ya Iya ini pertama kali Terus Pertama kan Johan tuh dikasih Ada Jadi suster Ana pertama Oh justru jadi suster Ada suster Terus Johan kayak pelajar Oke ini Menjagami bawah Suster Ana tuh yang selalu Nemenin suster kepala itu ya Iwan kayak pertama kali lihat Peran sebagai suster Ana Iwan kayak Terima kasih Tuhan Berbih bawah kali ini Jadi suster Masih surga Terus diganti Digantinya kapan Apakah udah workshop Waktu itu udah Iwan kayak selesai sekali Untuk casting Kirim video ya Waktu itu kita ya Kirim video selesai Terus langsung Iwan ditelepon lagi Sama Iwan pemanager Terus kayak Jo Ganti Kamu coba Jenny lagi deh Katanya Mas Garin suka Belum Udah pernah lihat Belum tapi Boong Boong dosa Itu Oke 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 Dede udah pernah lihat Kak Ariel Saya belum shooting ya Sebelum diajak main film Dari mana Lagu yang mana Coba Coba nyanyi nih Boong Kamu paling gaul Soalnya Sepatuh kamu ya Air Jordan Gaul banget Kamu Siapa Ari Lasso Iya itu Oh Mari Lasso Iya Oke Kalau Arnold Mama juga fans Oh Mama juga nge-fans Oke Oke Kalau Arnold Sebelumnya udah tau belum Kak Ariel Belum Masa Bener ya Belum pernah Belum pernah lihat juga Sudah 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 Jadi Bukan kenal Bukan kenal Sudah Tau 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 Dari mana Youtube Youtube juga Lihat yang mana Untuk H His His He O 교 Jangan lupa Sh Tau Tau Rai Rai Terima kasih.